selamat datang kembali di channel padepokan ITCourse pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menganalisa dan menentukan solusi dari troubleshooting ke sharing di windows jadi ada beberapa troubleshooting yang sering ditemukan oke langsung saja jadi seti kasusnya seperti ini komputer akan mengakses file sharing dari PC dengan IP 192.198.14 kemudian setelah diakses akan muncul beberapa pesan error seperti berikut contohnya seperti ini di windows end of access dengan IP tujuan kemudian nanti akan muncul pesan error seperti berikut itu yang pertama dan yang kedua biasanya pesan error nya adalah seperti berikut jadi disini ada pesan menunjukkan bahwa XRP1 protokol nya belum aktif ya seperti itu nah jadi ini solusi yang bisa dilakukan jadi yang pertama pastikan firewall off dan antivirus itu dimatikan juga karena antivirus juga akan menjadikan komputer tidak bisa mengakses kemudian service insecure geoslogon nya posisi nanti enabal nah yang ketiga pastikan SMB file sharing aktif jadi kalau ketiga bagian ini dipastikan telah dilakukan kemungkinan file bisa diakses atau file sharing bisa diakses dari komputer oke kita langsung saja protect bagaimana melakukan ketiga hal dari solusi berikut oke yang pertama kita masuk ke firewall ya jadi untuk mengakses firewall kita bisa ketikkan pinta control panel kemudian nanti disini ada system and security windows defender firewall dan disini kita turn windows defender firewall on or off nah ini pastikan posisinya adalah disable ya supaya komputer bisa diakses dari jaringan oke itu langkah yang pertama kemudian kalau dengan langkah seperti itu masih belum bisa diakses maka lakukan langkah yang kedua yaitu dengan cara kita enable service insecure geoslogon seperti ini jadi masuk ke menu gpedit.msc ya seperti ini masuk ke menu run kemudian saya ketikkan perintah gpedit.msc oke pada menu ini nanti kita pilih disini adalah administrasi template kemudian pilih network kemudian kita pilih disini adalah halaman workstation nah di halaman nama workstation nanti kita pilih enable insert geoslogon nah posisinya disini kan not configure kita pastikan disini adalah enable supaya file sharing bisa diakses oke itu langkah yang kedua itu langkah yang kedua jadi pastikan posisi enable service insecure geoslogon posisi enable dan langkah yang ketiga untuk mengatasi para sharing ini sudah bisa diakses kemungkinan besar SMB nya posisinya belum diaktifkan jadi kita bisa ngecek di menu control panel kemudian nanti masuk ke menu program and feature disini kita cek SMB nya nah jadi kalau posisinya seperti ini ini berarti kan belum aktif nah kita harus aktifkan oke oke nah jadi dengan cara dua tiga cara tersebut ketika kita mengakses file sharing ini contoh saya belum mengakses dengan IP 192.168.14 nah ini langsung dia otomatis akan bisa terbuka terbuka ke sharingnya seperti itu nah jadi itu beberapa langkah bagaimana kita mengatasi troubleshooting dalam hal file sharing jadi saya review kembali langkahnya tadi ada tiga pastikan firewall di off kemudian aktifkan atau enable service insecure geoslogon dan yang ketiga adalah pastikan SMB file sharing aktif seperti itu oke demikian tutorial tentang troubleshooting file sharing di windows semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih